Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan saya Setelah kita UTS ya UTS beberapa kemudian libur Cukup lama hampir Dua sampai tiga minggu Sekarang kita melanjutkan materi kita Tentu saja materi ini adalah materi yang baru Jadi ini masuk di pertemuan ke-8 dan ke-9 Yaitu berkaitan dengan tema trend Trend itu apa? Trend ini adalah suatu Alat analisis yang digunakan untuk meramalkan atau membuat prediksi Dari data-data yang telah terjadi Data apapun, data tentang perusahaan, data tentang konsumen, data tentang penjualan dan sebagainya Nah meskipun ramalan tetapi saya katakan bahwa ramalan atau prediksi ini harus berdasarkan analisis data masa lalu Jadi gak boleh kemudian asal ramal Tetapi mungkin begini Kalau meskipun ramalan tentang bintang pun saya pikir sama ya Anda mungkin saya pikir sudah tahu kalau ramal bintang itu kok ya pasmen ya Kok bisa nyaut ke hati saya ya Kepas suasana ya Ya itu berarti memang sebenarnya dia juga atas dasar data Jadi misalnya nih Ya ramalannya adalah Hati-hatilah di akhir pekan ini kurangi kegiatan-kegiatan keluar Nah kenapa? Ya karena memang data sekarang ini adalah musim-musim hujan Kemudian kondisi masih pandemi Jadi sang peramal bintang pun gak atas dasar subjektif Gak atas dasar kemudian asal ngomong gak Kemudian kenapa bisa pas ya Karena dia punya ilmunya Punya ilmu dari horoskop ya Bintang jadi kalau yang lahir Januari Kemudian kalau bintangnya apa, bintangnya apa, karakternya apa Kemudian situasi tertentu itu sama Dia mendasarkan kepada data Dia mendasarkan kepada ilmu Nah itu sama Trend ini ada 4 metode Yaitu yang pertama adalah metode bebas Kemudian metode rata-rata bergerak Kemudian metode setengah rata-rata Dan metode kuadrat terkecil ada 4 Nanti kita Mungkin di pertemuan ke-8 ini Metode 1, metode 2, metode 3 Mungkin separuh Kemudian dilanjutkan nanti di pertemuan berikutnya 9 Itu yang setengah rata-rata Untuk yang sesi kedua Ditambah dengan metode kuadrat terkecil Kita mulai yang pertama Yaitu metode bebas atau freehand methods Freehand methods atau metode bebas ini Yang namanya sebagai suatu metode yang bebas Memang disini tidak ada aturan ataupun rumusan Untuk membuat prediksi atau ramalan Jadi metode ini Benar-benar Sangat sederhana Dan tidak memerlukan perhitungan Bagaimana caranya? Ya bebas Karena setiap perencana dapat bebas Memperkenalkan kondisi yang akan datang Hanya berdasarkan kepada intuisi mereka Contohnya ini Ada data penjualan HP di toko MyPone Misalnya Dari bulan Januari Februari, Maret, April, Mei Datanya adalah 200 Kemudian 300 Kemudian 500 400 Dan 550 Nah Memasuki Juni, Juli dan seterusnya Kira-kira bagaimana? Prediksi Mengenai penjualan Yang akan terjadi Yang akan didapat Kalau menggunakan metode ini Maka Siapapun Itu bisa memperkirakan Mengenai Prediksi penjualan bulan Juni, Juli itu Ya benar-benar bebas Contoh misalnya Seseorang yang Pebisnis Yang dia sudah lama malang melintang Dan kemudian dia Biasanya sukses Meskipun dia tidak pernah menggunakan data Tetapi insting bisnisnya luar biasa Dan dia adalah seorang yang sangat optimistis Maka kemudian dia bisa saja Melihat pergerakan seperti ini 200, 300, 500 Meskipun sempat turun 400 Tapi naik kembali dan Dari awal memang sudah Beranjak naik terus Maka kemudian dia mengatakan Saya pasti nih Bisa 600, bisa 700 Bahkan dia bisa mengatakan 1,000 pun Karena dia Orang-orang yang memang Bebisnis yang Masih Mayoritas memang Sangat optimis Mengenai bisnis yang dia lakukan Meskipun kondisi Seperti ini Tapi ada orang-orang yang Karakternya Cenderung kehati-hatian Sangat hati-hati Jadi kalau Dia akan memperhitungkan Benar-benar Kondisi yang ada Dan data ini Kita lihat 200, 300, 500 Turun Kemudian naik Ya naik Meskipun naiknya cukup tinggi 150 Tapi dia Kayaknya 3 bulan terakhir ini Agak naik turun Ya maka Dia bisa jadi kemudian Adalah saya cukup 500 lah Ataupun kemudian Saya 575 Atau 600 Nah orang yang Pesimis juga akan Kemudian malah Wah ini gak bisa ini Kondisi seperti ini Ya turun lah Ya paling gak minimal Atau saya sekitar 450 lah 400 Turun dibandingkan dengan Bulan Mei Nah Ini artinya apa? Bahwa Masing-masing Pebisnis Ataupun Pihak-pihak yang melakukan Prediksi Ya kondisi penjualan Ya ke depan Itu Dengan metode ini Metode bebas itu Memang tidak ada yang sama Karena memang tidak ada Rumusannya Sehingga mereka memang Ya hanya mendasarkan kepada Intuisi saja Berasakan pengalaman mereka Yang lalu Berasakan kondisi Perkiraan Yang dihadapi saat ini Tanpa ada Metode yang Pasti yang Mendasari Di dalam Melakukan Prediksi ini Ya Sehingga memang Ini disebut sebagai Metode bebas Lalu apakah ada Ya masih banyak Perusahaan-perusahaan UMKM Sebagainya Perusahaan kecil Contohnya begini Misalnya Anda Mesti mendapati Misalnya Ada penjual bakso Penjual mie ayam Sebagainya Dia mesti Kondisi sekarang Dengan kondisi Normal yang lalu Berbeda Ya Kalau dari segi Waktunya agak lama Kalau dari segi Mingguan pun Ya Dia mesti Mungkin akan Perbanyak Penjualan di Kalau normal Kalau normal Mesti di Malam minggu Ya malam Senin Dimana liburan Tapi di bulan Eh di Mohon maaf Di hari Senin Selasa Atau Selasa Rebu Ya itu Biasanya Penjualannya Enggak begitu banyak Ya Jadi Stok Persediaannya Mesti kemudian Di Agak banyak Kalau pas Musim Libur Atau Menikati Air pekan Jadi Dia hanya Berdasarkan kepada Pengalaman Yang sudah Dilakukan Yang dialami Termasuk Juga intisinya Kayaknya ini Saya harus Nambah sekian 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 Kemudian Lanjut Yang kedua Yaitu Metode Rata-rata Bergerak Ada Rata-rata Bergerak Berarti Nanti Penghitungannya Memang Dari Waktu Ke waktu Itu Ada Pergerakan Pergerakan Dari Data Satu Dari Yang lain Atau Dari Periode Satu Ke Periode Yang lain Pergerakan Ini Ada Dua Yang Banyak Digunakan Dua Tahun Rata-rata Bergerak Atau Lima Tahun Rata-rata Bergerak Namun Demikian Nanti Anda Saya Minta Untuk Mencoba Baik Tiga Lima Ataupun Berapa Empat Mungkin Ada pertanyaan Kenapa Tiga Kenapa Lima Artinya Gak Sampai Kalau Pergerakan Yang Terlalu Banyak Mungkin Nilai Biasanya Tinggi Tapi Ini Sudah Dengan Mengambil Tiga Atau Lima Itu Nilai Yang Relatif Sedikit Untuk Nilai Rata-rata Nah Bagaimana Penghitungannya Nah Ini Data Penjualan Satu Perusahaan Makanan Dari Tahun 2011 Sampai Tahun 2020 Kemudian Kita Coba Untuk Yang Pertama Perhitungan Pergerakan Tiga Tahunan Tiga Tahunan Maka Dari Yang Ada Kita Hitung Tiga Tahun Total Bergerak Dan Kita Hitung Tiga Tahun Rata-ratanya Rata-rata Selama Tiga Tahun Jadi Karena Dimulai Tahun 2011 Maka Tiga Tahun Total Bergeraknya Ada Di Tahun 2013 Selama Tiga Tahun 2011 Sampai Dengan 2013 Kita Hitung Totalnya 127 Ditambah 134 Ditambah 176 Ketemu 4 37 Dan Kalau Kita Bagi Menjadi 145 166 67 Sekian Nah Ini Pergerakan Yang Pertama Pergerakan Yang Kedua Datanya Bergerak Jadi Kalau Tadi 2013 Sekarang Bergerak Kedua 2014 Tapi Yang 11 Kita Tidak Kita Hitung Karena Ini Bergerak Bergerak Tiga Tahunan Tiga Tahun Terus Sehingga 475 Berasal Dari 134 Atau Tahun 2012 Ditambah 2013 Tambah 2014 Tentu saja Rata-ratanya Dibagi Tiga Karena Tiga Tahun Ya Begini Terus 2013 Sampai 2015 Totalnya 500 Dibagi Tiga 166 Dari 2014 Sampai 16 503 Dibagi 167 Demikian Seterusnya Tiga Tahun Bergerak Anda Lihat Ini Angkanya Saya Kasih Dengan Saya Blok Warna Hitam Lebih Hitam Bergerakannya Biar Anda Bisa Lihat Demikian Seterusnya Dan Yang Terakhir Memang Kemudian Sampai Dengan 2020 2020 Ya Dimana Kemudian 2018 2018 Sampai Dengan 2020 Mendapatkan Hasil Rata-ratanya Adalah 264 000 Nah Nilai 264000 Itu Ini Bisa Dijakkan Sebagai Nilai Prediksi Atau Ramalan Penjualan Tahun 2021 Nanti Kalau Kemudian Tahun 2002 Ya Data Tiga Tahun Terakhir 19 20 21 Gimana Kemudian Digunakan Untuk Tahun 2022 Kalau Mau Diramalkan Sekarang Tapi Kalau Kemudian Peramalannya Nanti Tahun Depan Ya Data Yang Pasti Yang Ada Di Tahun 2021 Berapa Bagaimana Kemudian Dengan Yang 5 Tahun Nah 5 Tahun Juga Otomatis Data Yang Ada Kita Hitung 5 Tahunan Sekaligus Bergerak 5 Tahun Sekali Contoh 5 Tahun 2011 Sampai Dengan 2015 Ini 5 Tahun Jumlah Menjadi 761 Kita Bagi 5 Menjadi 152 200 5 Tahun Kedua Maka 2012 Sampai Dengan 2016 2011 Tidak Kita Hitung Kemudian 5 Tahun Ketiga 2013 Sampai Dengan 2017 5 Tahun Berikutnya 2015 Sampai Dengan 2018 Dengan Rata Rata Rp 150 Kemudian Tahun Berikutnya 2015 Sampai Dengan 2019 5 Tahunan Kemudian 2016 Sampai Dengan 2020 5 Tahun Itu 5 Tahun Rata-rata Bergeraknya Penjualannya 237 200 Nilai Ini Sekaligus Menjadi Nilai Ramalan Atau Nilai Prediksi Penjualan Tahun 2021 Ini Tahun 2021 Ya Ini Adalah Metode Yang Kedua Yang Pertama Metode Bebas Banyak Mendasarkan Pada Intuisi Yang Kedua Pergerakan Nanti Anda Minta Saya Minta Untuk Menghitung Dengan Data Yang Ini Tapi Kita Bandingkan Anda Hitung Dulu Yang Pergerakan Empat Tahun Kayak Apa Kemudian Kita Bandingkan Antara Tiga Empat Lima Tahun Nanti Hasilnya Kayak Apa Hasil Itu Saya ingin Melihat Namanya Prediksi Ramalan Itu Mestinya Yang Baik Adalah Yang Smooth Yang Halus Tidak Terlalu Kasar Stratis Begitu Nanti Kita Lihat Bandingkan Antara Tiga Empat Lima Itu Yang Rata-ratanya Lebih Sedikit Atau Yang Lebih Tinggi Yang Mana Yang Lebih Halus Yang Mana Itu Metode Yang Kedua Sekarang Kita Menginjak Ke Yang Ketiga Yaitu Metode Setengah Rata-rata Bagaimana Ini Metode Yang Ketiga Kenapa Kemudian Disebut Sebagai Metode Setengah Rata-rata Atau Semi Average Method Nah Namanya Setengah Rata-rata Memang Saat Kita Membuat Trend Ini Data Yang Ada Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Dua Bagian Kemudian Setengah Bagian Itu Kita Hitung Kita Hitung Rata-ratanya Masih Pun Dua-duanya Kita Hitung Karena Rata-rata Dari Setengah Bagian Kita Hitung Kemudian Setengah Rata-rata Bagian Bagian Kita Hitung Tetapi Dengan Langkah Mencoba Membagi Terlebih Dahulu Kemudian Rata-rata Dibagi Masing-masing Ini Sebut Setengah Rata-rata Jadi Rata-rata Dibagi Dua bagian Yang sama Bila jumlah Tahunnya Ganjil Dibagi Kedalam Dua bagian Sama Dengan Tidak Memasukkan Tahun Yang Berada Di Tengah Jadi Kalau 11 11 Hanya 5 Dan 5 Tapi Yang Di Tengah Hilang Kalau 10 55 Kalau 12 66 Tapi Kalau 11 Maka Hanya 55 Kemudian Menghitung Semi Total Setiap Bagian Dan Hitung Rata-ratanya Dari Hasil Ini Kemudian Dibulai Dua Nilai Rata-rata Yaitu Rata-rata Dari Pertama Dan Nilai Rata-rata Dari Bagian Kedua Kita Beri Simbol A1 Dan A2 A1 Untuk Rata-rata Bagian Pertama Dan A2 Menjadi Rata-rata Dari Bagian Kedua Kemudian Nilai A1 Dan A2 Dibagi dengan Data Setengah Bagian Ketemu Nilai B Nah Nilai A Dan B Ini Yang Kemudian Menjadi Input Untuk Persamaan Trend Yaitu Y Sama Dengan A Plus B X Kita Lihat Contohnya Nah Ternyata Ini Ada Dua Cara Karena Kemudian Nanti Kalau Setengah Bagian Ganjil Jadi Misalnya Sepuluh Berarti Lima Lima Tapi Kalau Dua Belas Berarti enam Ada Sedikit Perbedaan Di dalam Menentukan Nilai Trendnya Karena Kemudian Penghitungan Pergantian Waktunya Itu Berapa Tahun Ini Menjadi Berbeda Antara Kalau Setengah Bagian Itu Ganjil Lima Lima Tujuh Tujuh Tiga Tiga Begitu Dan Kalau Yang Genap Berarti Empat Empat Enam Enam Lapan 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 Dengan data yang sama yang tadi Kita bagi dua Langkah pertama kita bagi dua Sehingga ini Contoh yang pertama adalah Contoh setengah bagian itu Ganjil Atau gasel Jadi 2017 Sampai Dengan 2015 Itu Lima Lima 2016 Sampai Dengan 2020 Juga Lima Oke Sebelum Berlanjut Bahwa Data Untuk Metode Yang Ketiga Yang Setengah Rata-rata Ini Minimal Sebenarnya Harus Sepuluh Jadi Kalau Hanya Lapan Ataupun Hanya Enam Itu Kurang Bisa Memberi Gambaran Yang Baik Mengenai Prediksi Untuk Metode Ini Berbeda Dengan Yang Bebas Kemudian Yang Kedua Tadi Yang Bergerak Ataupun Yang Terakhir Nanti Yang Metode Yang Keempat Tapi Kalau Yang Ketiga Ini Mengharuskan Data Minimal Sepuluh Kemudian Setelah Kita Bagi Dua Tadi Kemudian Langkah Yang Kedua Adalah Menghitung Rata-rata Dari Masing-masing Bagian Nah Untuk Menghitung Rata-rata Jumlah Terlebih dahulu Di kolom Ketiga Adalah Total Setengah Bagian Berarti Ini 761 Adalah Tahun 2011 1 27 Ditambah 34 Sampai Dengan Ditambah 159 9000 Ketemunya 761 761 761 Ini Kemudian Kita Bagi 5 5 Karena Jumlah Datanya 5 Per Setengah Bagian Ketemu 152 200 Nah Di Bagian Kedua Bagaimana Bagian Kedua Sama Bagian Kedua Kita Juga Menghitung Rata-ratanya Ketemu 237 200 Langkah Kedua Lalu Langkah Ketiga Nilai Ini Tadi Rata-ratanya Setengah Bagian 152 200 Ini Menjadi A1 Dan 237 200 Ini Menjadi A2 Kemudian B nya A1 A2 Diselesaikan Dengan A1 Dibagi Dengan N Setengah Bagian Jadi N nya Hanya Setengah Bagian Berarti Kalau Ini 10 Kan 55 Ya Berarti Dibagi 5 Nanti Kalau 12 Ya Bagi 6 Ini Dibagi 5 237 200 Dikurangi 152 200 Dibagi 5 Ketemu 17000 Ini B Kita Masukkan Ke Persamaan Y Sama Dengan A Plus B X B Nya Tadi 17000 Kemudian A nya ada 2 Ini A2 152 200 Dan 237 200 Ya Ada 2 Persamaan Ini memang Kemudian Kita Bisa Menghitung Dari Dua Persamaan Ini Nah Nilai trendnya Kita akan Bisa menggunakan Dua Yaitu Y yang pertama 152 200 Tambah 17000 X Ini Dimana Persamaan Ini adalah Menggunakan Tahun Dasar 2013 2013 Jadi Lima tahun Pertama Tengah 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 Itu Dijilikan Sebagai Tahun Dasar Ini Nanti Di dalam Menghitung Trendnya Maka X Nol Karena Ini Pas Jatuh Di Tahun Tengah Tengah Ini Atau Kalau Di Anggaran Nanti Di Matakul Anggaran Ini Dianggap Sebagai 1 Januari 2013 Ya Sedangkan Untuk Persamaan Yang Kedua Tadi A Itu Kan Di Bagian Yang Kedua Yaitu Di Pas Tengah Tengah 16 Sampai Dengan 20 Yaitu Di Tahun 2018 Sehingga Tahun Dasarnya Adalah 1 Januari 2018 Sehingga Pertama Kita Menentukan Trend Tahun 2018 X Kemudian Dinolkan X Nol Sehingga Nanti 237 200 Ditambah 17 Ribu X Nol Kalau Yang Pertama X Nol Itu Di 2013 Tetapi A Nya 152 200 Ini Kita Besarkan Ya Ini Di 2013 Dengan Persamaan Pertama Sedangkan Persamaan Kedua Kemudian Bagaimana Kita Menghitung Trend Dari 2011 Sampai Dengan 2020 Termasus Juga Kalau Kita Mau Melakukan Prediksi Tahun 2021 Sampai Dengan 2025 Misalnya Ya 25 Maka Langkahnya Adalah Menggunakan Persamaan Yang Sama Tetapi Pergerakan Waktunya Dihitung Dari Tahun Dasar Jadi Misalnya Ini Kalau Menggunakan Yang Persamaan Pertama Karena Tahun Dasarnya 2013 Maka 2014 Itu Satu Tahun Setelah 2013 Maka X Menjadi Satu 2012 Satu Tahun Sebelum Tahun 2013 Sehingga Ini Min Satu Persamanya Sama Ditambah 17.000 Tapi Kalikan Min Satu Yang Ini Kalikan Satu Kalau Menggunakan Yang Kedua Persamaan Kedua Karena Tahun Dasarnya 2018 Maka Tahun 2019 Menjadi Satu Tahun Setelah 2019 Dan Tahun 2017 Satu Tahun Sebelum 2018 Sehingga Ini Min Satu Yang Lain Bagaimana Yang Lain Misalnya Ini 2019 Otomatis Dua Tahun Setelah 2013 2011 Min 2 Ya Dua Tahun Sebelum 2013 Kalau Menggunakan Rumus Yang Kedua Ya 2020 Adalah Dua Tahun Setelah 2018 20 Kan Dua Tahun Sebelum Atau 16 Adalah Dua Tahun Sebelum 18 Maka Minus 2 Ya Demikian Seterusnya 2016 Tiga Tahun Ya Ini Kesini Kemudian Ya Tahun Keempat Setelah 2013 Tahun Kelima Keenam Ketujuh 2020 Adalah Tujuh Tahun Kalau Menggunakan Tahun Dasar 2013 Tapi Kalau disini Kalau di Persamaan Kedua Adalah Dua Tahun Setelah 2018 Yang Berbedakan Apa Karena A nya Beda Dengan Tahun Dasar Yang Berbeda Nah Ini Sebagian Hasilnya Tadi Sudah Kita Tampilkan Tinggal Anda Mencari Yang Tahun 2016 Sampai Dengan 2020 Berapa 2011 Sampai Dengan 2015 Dengan Persamaan Yang Kedua Berapa Nanti Kita Set Lagi Di Google Classroom Nah Ini Belum Selesai Karena Kemudian Ini Baru Pergerakannya Nilai Trendnya Tetapi Untuk Prediksi Tahun Berikutnya Tahun Berapa Tahun 2021 Sampai Dengan 2000 2025 Gimana Nah Untuk Menghitung Ini Tetap Menggunakan Dasar Tahun Dasar Penghitungan Persamaan Persamaan Tadi Tahun Dasar 2013 Dengan Persamaannya 152 200 Ditambah 17.000 Persamanya Sama Cuma Kita Tentukan X Berapa Kalau Dengan Tahun Dasar 2013 Maka 2021 Adalah 7 Tahun Maaf 8 Tahun Setelah 2013 7 Tahun Tadi 2020 Tapi 21 Adalah 8 Tahun 22 Berapa 9 Tahun 23 Berapa 10 Tahun 2004 Berapa 11 Tahun Dan 2005 12 Tahun Setelah 2013 Nah Nanti Hati-hati Dikalikan dulu Baru ditambah Jadi 17.000 Kalikan 12 Misalnya Berapa Ditambah Dengan 152 200 Ini Untuk Yang Menggunakan Tahun Dasar 2013 2013 Bagaimana Kalau Kemudian Kita Menggunakan Tahun Dasar Yang 2018 Tahun 2018 Berarti 2021 Berapa Tahun Tiga Tahun Setelah Itu Ini Dikalikan Tiga Ini Harusnya Kurung Dikalikan Tiga 2022 Berapa Empat Tahun Setelah 2018 2023 Lima Tahun Setelah 2018 2024 6 Tahun Setelah 2018 Dan 2025 Adalah 7 Tahun Setelah 2018 Ya Ya Nanti Anda Hitung Hasilnya Berapa Nilainya Untuk Masing-masing Tahun Kita Belum Menghitung Ini Ya Anda Sammita Nanti Disamping Menghitung Pergerakan Trend Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2020 Tentu Saja Kemudian Juga Perkiraan Tahun 2021 Sampai Dengan 2025 Dengan Menggunakan Tahun Dasar Yang Berbeda Ya Dua Tahun Dasar Ini Tahun Dasar 2013 Dan Tahun 2018 Ya Ya Itu Yang Di Sesi Pertama Pertemuan Kedulapan Jadi Ada Tiga Metode Yang Sudah Kita Bahas Metode Bebas Dengan Hanya Mendahasakan Kepada Intuisi Pengalaman Yang Lalu Perkiraan Perkiraan Kondisi Sebelumnya Dan Itu Sangat Tergantung Sekali Kepada Orang Yang Bersangkutan Kemudian Yang Kedua Adalah Metode Rata-rata Bergerak Baik Menggunakan Tiga Tahunan Atau Lima Tahunan Lalu Yang Ketiga Adalah Metode Setengah Rata-rata Setengah Rata-rata Setengah Rata-rata Dimana Datanya Harus Minimal Sepuluh Tahun Kita Bagai Dua Dulu Kemudian Masing-masing Dihitung Rata-ratanya Kemudian Dimasukkan Ke Persamaan Y Sama A Plus BX Kita Akan Mendapatkan Dua Persamaan Karena Kita Membagi Dua Setengah Rata-rata Setengah Bagian Kemudian Kita Hitung Dengan Tahun Dasar Masing-masing Itu saja Saya pikir Cukup Nanti Diskusinya Kita Lakukan Di Google Classroom Sekaligus Nanti Tugas Latihan Kita Share Di sana Untuk Dikerjakan Seperti Biasa Waktunya Satu Minggu Kemudian Nanti Kalau Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Situ Google Classroom Atau Kemarin Masih Banyak Juga Gak Masalah Lewat PA pun Saya Siap Tapi Mohon Maaf Kalau Kemudian Misalnya Pas Lo Respon Mungkin Pas Tidak Sempat Atau Pas Kemudian Banyak Kekiatan Karena Harus Menjawab Mudah-mudahan Di Diskusi Akan Lebih Saya Tunggu Di Diskusi Di Google Classroom Ataupun Diskusi Di LMS Sebenarnya LMS Itu Sediakan Untuk Diskusi Sebenarnya Tapi Mungkin Karena Nontonnya Nontonnya Di Luar Jam Mata Kuliah Sehingga Anda Mungkin Enggak Enak Sebagainya Sebenarnya Tidak Enak Karena Memang Kalau Tidak Memahami Memang Harus Bertanya Dan Kita Memang Siap Untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Memang Anda Belum Paham Mengenai Oke Terima kasih Sisi pertama Kita Sudai Terlebih dahulu Sebelum kita Membahas di Pertemuan yang berikutnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax